Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Yosih. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu subscriber, yaitu Patra Trijaya Marca. Kurang lebih seperti ini pertanyaan yang diajukan oleh Bang Patra Trijaya Marca 5 jam yang lalu di video aplikasi CCTV panduan lengkap setting CCTV online V38 Pro. Permisi, Bang, buat tutorial setting 2 kamera CCTV dalam satu aplikasi. Baik, karena pertanyaan ini diajukan pada video aplikasi V38 Pro, maka saya akan bahas ini dengan aplikasi V38 Pro tersebut. Baik, sekarang kita akan coba buka aplikasi V38 Pro terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba membahas cara penambahan kamera CCTV di aplikasi V38 Pro. Jadi, V38 Pro bukan Pro saja, yang biasa pun tetap sama. Nah, untuk aplikasi V38 ini kita bisa menambahkan banyak kamera, bukan hanya satu dalam satu aplikasi. Contohnya bisa dilihat seperti ini. Ini banyak sekali CCTV yang saya tambahkan dalam satu aplikasi. Caranya bagaimana, Bang? Oke, kita akan bahas tuntas. Yang pertama, di sini kalian lihat bagian pojok kanan atas ada tanda plus. Ini saya menggunakan... Apa itu? Menggunakan versi terbaru yang saat ini ada, yaitu versi pada Rabu 7 September 2022. Ini saya update ke versi terbaru V38 Pro. Untuk langkahnya, bisa kalian lihat pojok kanan atas. Dilihat pojok kanan atas ada tanda plus. Kalian tekan tanda plus. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama, kita memasukkan add kode, add device. Yaitu kita bisa menggunakan QR. Yang kedua, kita bisa menggunakan ID. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan ID. ID ini biasanya terdapat pada CCTV atau stiker yang ada di kameranya. Biasanya akan ada seperti itu. Di situ pun biasanya sudah tertera QR. Nah, kita tinggal scan. Jika kita sudah mengetahui QR-nya, kita tinggal scan saja. Kemudian, namun jika kita tidak mau men-scan QR-nya, kita bisa gunakan ID dari kamera tersebut. Ini dia. Biasanya yang saya gunakan adalah ID dari si QR tersebut. Untuk ID ini biasanya sudah terdapat pada stiker yang ada di kamera. Biasanya setiap kamera akan ada stikernya. Di situ ada tulisan ID maupun QR. Oke, akan saya contohkan terlebih dahulu. Sebentar, kita back. Ini dia. Untuk QR ID, ID itu seperti ini. 59338585 5933853 Ini di sini ada yang namanya ID itu seperti ini. 59338585 Kurang lebih seperti itu. Jadi, jika kalian ingin menambahkan kamera banyak seperti ini, tinggal kalian menggunakan ID. Setiap kamera mempunyai ID sendiri-sendiri. Jadi, setiap kamera mempunyai ID yang berbeda-beda. Tinggal kita menambahkan kamera sebanyak mungkin ke satu aplikasi CCTV. Jadi, karena setiap device, setiap kamera mempunyai ID berbeda-beda, kita bisa menambahkannya satu per satu. Jadi, satu aplikasi ini bisa menampung banyak sekali kamera. Misal, kita mempunyai banyak kamera yang ada di gudang, maupun di pabrik, maupun di perhotelan. Sedangkan kita hanya memanfaatkan IP cam, menggunakan aplikasi V38 Pro, kita bisa memasukkan ke dalam satu aplikasi. Caranya ya seperti tadi, kita tinggal tekan pojok kanan atas, yaitu randa plus ini tadi. Di situ kita tinggal memasukkan ID ataupun kamera. Saya ingatkan kembali, biasanya untuk scan QR ini, scan QR ini ada pada stiker yang tertempel di kamera. Kemudian untuk ID-nya pun biasanya ada di sampingnya. Seperti ini biasanya kurang lebih. Ini di bagian tengah ini kan ada QR, kemudian di samping ada ID. ID itu berupa nomor. Jadi, nomor itu kalian masukkan di sini. Nanti tinggal kalian tekan sampai complete, sampai selesai. Sudah, cukup itu saja sebenarnya. Tidak ada pengaturan lainnya yang ribet. Nanti biasanya setelah kita menekan confirm, ini nanti kita disuruh memasukkan password. Tinggal kita masukkan saja password dari si kamera ini. Sedangkan password ini adalah password yang mau kita buat akses ke CCTV tadi. Oke, saya rasa untuk penambahan kamera CCTV ke aplikasi V38 Pro sudah cukup jelas. Namun, jika masih ada kekurangan, bisa kalian lengkapi tutorial ini di komentar. Jika masih ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Kita sharing-sharing bareng. Nah, untuk tampilan banyak kamera kurang lebih seperti ini. Ini dalam satu aplikasi. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih.